Menjua-jua, shalom, saya harap teman-teman semua tetap dalam lindungan Tuhan dan tetap dalam keadaan sehat. Tidak lupa juga kita selalu mematuhi protokol kesehatan, tidak lupa memakai masker dan berjaga jarak. Sebelum kita memulai kebaktian kita ini, mari kita awali dengan doa, kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang bertahat tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkatmu pada hari ini, masih dapat kami rasakan. Dan ya Tuhan kami juga yang berdoa melalui firmanmu ini, agar firmanmu dapat kami pahami, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kerana Tuhan memberkati kebaktian kami ini dari awal hingga akhirnya, agar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Hanya inilah doa anakmu yang kurang sempurna, dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia yang hidup. Amin. Tema kita pada hari ini ialah, Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Yang diambil dari bahan alkitab kita, Yeremia pasal 1, ayat 5-8. Mari kita buka alkitab kita. Beginilah firman Tuhan. Sebelum Aku membentuk Engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal Engkau. Dan sebelum Engkau keluar dari kanduman, Aku telah mengunduskan Engkau. Aku telah menetapkan Engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka Aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Aku tidak pandai berbicara, sebab Aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, Janganlah katakan Aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun Engkau kuutus, haruslah Engkau pergi. Dan apapun yang keperintahkan kepadamu, haruslah Kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab Aku mengertai Engkau, untuk melepaskan Engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, dari tema yang telah kita dengar, Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Berkat ialah anugerah, anugerah Tuhan, yang diberikan kepada kita, kepada kamu, dan kepada kita semua, dengan membawa suatu kebaikan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berpikir, mengapa kita dilahirkan di dunia ini? Mengapa kita dilahirkan di tempat yang seperti sekarang ini? Kita yakin dan percaya, bahwa dalam semuanya itu, adalah rencana Tuhan yang sangat-sangat luar biasa, bagi saya, bagi kamu, bagi kita semua. Sehingga Tuhan menetapkan suatu rencana tersebut, agar kita dapat menjadi berkat. Dari bahanan kitab-kitab, terdapat seorang Nabi Yeremia, yang dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya. Tuhan tidak berkata kasar, ataupun menakutkan. Yeremia, jadilah hamba Tuhan. Kalau tidak, kamu akan kena hukum. Nah, teman-teman semua, bukan seperti itu yang dikatakan Tuhan kepada Yeremia. Tetapi, Tuhan menyampaikan panggilan kepada Yeremia, ataupun kalimat yang sangat luar biasa kepada Yeremia, yang terdapat pada ayat 4 dan 5, Apakah yang dimaksud dari panggilan Tuhan ini? Baiklah, teman-teman, ada dua poin yang terdapat pada panggilan ini. Yaitu, satu, yang pertama, yang terdapat pada Alkitab kita, ayat 5a. Yang isinya, Tuhan sudah mengenal kita jauh sebelum dibentuk oleh Tuhan. Yang artinya, Tuhan telah menciptakan kita orang-orang Kristen. Tetapi, sebelum Ia menciptakan kita, Tuhan terlebih dahulu telah mengetahui kita. Jadi, kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita yang sudah diciptakan Tuhan, bukan? Nah, jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, Yesus Kristus, poin yang kedua, terdapat pada ayat 5b. Yang isinya, Tuhan telah mengetahui tujuan ataupun purpose kita sebelum kita dilahirkan, ataupun sebelum kita lahir. Yang maksudnya ini adalah, Tuhan, yang maksudnya ini adalah, Tuhan tidak menjadikan kita begitu saja tanpa adanya suatu tujuan di dunia ini. Jadi, teman-teman, suatu tujuan itu sangatlah penting bagi kita yang ada di dunia ini, agar kita dapat dipakai oleh Tuhan Yesus sehingga kita menjadi anak-anak yang terang dan bisa menerapkan suatu berkat yang datangnya dari Tuhan saja. Jadi, teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jadilah seperti Nabi Yeremia. Walaupun dia malas, ataupun dia seorang yang muda, yang mendolak panggilan Tuhan Yesus Kristus, tetapi Yesus percaya bahwa dia yakin Yeremia bisa melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan. Sehingga, teman-teman, pada hari ini berkat Tuhan itu sudah kita rasakan dan sudah terjadi dalam kehidupan kita semua. Baiklah, sampai di sini firman Tuhan yang telah saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita contoh seperti Nabi-Nabi yang terdapat pada kitab kita ini, sehingga kita bisa menjadi anak-anak terang yang berkenan di mata Tuhan saja. Sebelum mengakhiri kebaktian ini, mari kita bernyanyi satwa dua ujian kita yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Mari kita bernyanyi Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan siap-siapkan Jangan siap-siapkan Apa yang ku angin Hidup ini sudah jadi berkat Oh Tuhan Oh Tuhan Pakai lah hidupku Selagi ini Aku masih kuat Bila saatnya nanti Tidak berdaya Tidak berdaya lagi Hidup ini Sudah Jadi berkat Baiklah teman-teman semuanya Sudah kita ngaktiri kebaktian ini Mari kita bersatu dalam doa Kita satukan hati kita Kita bersatu dalam doa Terima kasih ya Tuhan Berkatnya sangat luar biasa Sudah menemani kami Pada hari ini Sehingga kebaktian kami ini Berjalan dengan lancar Tanpa kekurangan Sepatu apapun Ya Tuhan kiranya firmanmu pada hari ini Yang telah kami dengar Dapat kami pakai Dan dapat kami laksanakan Dalam kehidupan kami sehari-hari Seperti menjadi berkat Bagi banyak orang Sehingga kami dapat menjadi Garam dan terang Tuhan saja Yang bisa memberikan rasa Kepada semua orang Sehingga kami tetap layak Disebut sebagai anak Tuhan saja Ya Tuhan Banyak salah dosa yang telah kami perbuat Ampuni kami Agar kami tetap layak Disebut sebagai anak Tuhan Dalam nama anak Yesus Kristus Juru selamat kami manusia Yang hidup Amin Selamat menikmati Selamat menikmati